Kepada semua lawyer, sekarang mungkin disiplinnya tidak seperti kami. Karena kenapa saya berani mengatakan ini? Kadang-kadang saya malu melihat tingkah laku para lawyer. Ya kalau kita udah bonafit, kita bagus, gak usah lagi pamer. Tapi lawyer sekarang, waduh. Rame, ribut, berantam. Saya bilang, eh, kalian berdua itu beti. Apa tuh? Beda-beda titis. Kalau yang kepingin beken, kasus saya ke laut. Saya selalu menggaris bawahi. Apa itu? Saya lawyer yang diminta. Banyak lawyer sekarang yang meminta-minta kasus. Saya bilang, kamu gak bilang sama embassy kamu anak saya? Gak usah lah, Pak. Nanti jadi gak enak. Nah ini anak-anak yang keren nih. Anak-anak yang gak bomo nama besar bapaknya. Dari lantai 45 rumah Uya, 3 to 1, close the holding. Oke. Baru sih, Tompul. Luar biasa. The one in only. Ini dia Bang Pol Tak Tante. Jadi dulu waktu saya masih merintis ya. Saya main di Star Vision dulu ya. Star Vision. Di Gerhana. Sebelum dari spontan, abis itu Gerhana. Bang Ruhut ini jadi bintang utamanya. Saya jadi penjahatnya dulu ya. Penjahatnya bintang utama juga. Mister Polo dulu ya. Tapi sekarang Bang Ruhut, makin seger, terus kayak makin awet muda gitu Bang. Jadi rahasianya apa nih? Rahasianya hidup mengalir dan gembira saja. Gembira saja. Kenapa Kang Uya, aku bilang begitu, kita pernah dua tahun lebih pandemi dan sekarang masih ada. Betul. Aku berterima kasih semua itu karena Tuhan. Kenapa? Saya nggak pernah positif. Nggak pernah positif? Tidak pernah positif. Tapi saya gembira. Padahal saya kerjanya terbang terus. Banyak ketemu orang. Ketemu orang. Dan berapa kali ketemu cipika-cipiki. Saya masih ingat tuh Pak Faro Rosi. Waktu itu Menteri Agama. Menteri Agama Jenderal Faro Rosi. Selesai kami dari Papua. Pisah di pesawat. Cipika-cipiki. Taunya besok saya diminta ke Departemen Agama. Harus diperiksa karena Pak Menteri positif. Positif? Diperiksa? Periksa, saya tidak. Dan kemarin, dia sahabat saya Pak Cahyokumolo. Almarhum kemarin. Saya lagi bikin acara golf di Pondok Indah. Ketemu. Ya, junior saya bintang film. Bintang sinetron. Bang, mantu Pak Cahyokumolo. Cipika-cipiki. Besok lihat infotainment, dia positif. Aku nggak juga. Dan banyak aku ketemu orang yang kena. Nggak. Tapi ya, itulah karena hidup mengalir. Ketawa, gembira terus. Obatnya di sisi. Selalu happy. Jadi, saya teringat apa yang dikatakan Bapak Presiden Pak Jokowi Dodok. Kita harus berteman dengan Corona. Oh, gitu ya. Benar-benar itu benar-benar. Beliau bilang begitu. Beliau bilang, aku bilang, oh Pak Jokowi benar juga. Rupanya aku berteman dengan Corona. Teman-teman aja ya. Teman-teman aja. Jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Bang, tapi kayaknya udah happy ya di politik ya. Sekarang di PDIP ya? Iya, saya di PDI Perjuangan. Oh, ada satu lagi nih ya. Kenapa muda terus? Iya, iya. Istri saya namanya Diana Leofita. Oke, jadi... Tahu beda umur saya dengan dia? Berapa, Bang? 27 tahun. 27 tahun? Saat, Bang, berapa? Umur saya sekarang 68, tapi lucu nih. Kalau tahun Cina gak boleh bilang 69. Karena kan mesti naik satu tahun. Oh, iya, iya. Jadi dimanapun katanya, saya harus bilang umur saya tahu berapa. 70 tahun. Oh, jadi gitu? Haa. 70 tahun? Iya. Dituain? Iya, dituain. Iya, padahal sebetulnya 68. Tapi awet muda aku, Bang. Gak kelihatan kayak 68, Bang. Yang benar, iya. Kayak 67, Bang. Bercanda, Bang. Bisa setahun doang. Tapi aku pikir kalau kita ngondol, Bang, itu masih 50-an loh. 54, 55. Oh, iya. Saya pertama gerhana itu, saya masih ingat. Umur saya 44 tahun. Iya. Saya bilang sama Pierre Roland. Gerhananya. Pierre, berapa umur kamu? 17, Bang. Malah 18. Iya, iya. Hah? Kan honor kami berdua gede. Iya, iya. Wah, kebayang kau nanti seumur abang. 44 tahun. Iya. Gimana kayaknya kau? Iya. Kan? Saya bisa kebayang honor kami gede, kan? Iya, iya, iya. Ya, tapi itulah. Kembali kepada yang maha kuasa Tuhan. Iya, iya. Saya kaget dia ada penyakit gula pada waktu itu. Iya. Bahkan dia tidak seperti saya lagi. Ini gini-gini masih ditawarin film, Uya. Iya, iya, iya. Layar lebar, sinetron, kejar tayang. Tapi apa daya? Kan udah nggak mampu lah udah kakek-kakek. Tapi mereka bilang bisa, Bang. Abang bisa karena mereka teringat. Kan kita sama dengan Uya ya di Gerhana. Saya itu lari semua dari skenario. Oke, jadi ada skenario. Lari. Improve. Improve semua. Itu PG itu senangnya sama saya. Tante itu dari... Dari saya. Tante. Tante. Apalagi, saya si Poltak Raja Minyak. Raja Minyak dari Medan. Orang Medan ngamuk semua. Karena di Medan tidak ada tambang minyak. Bang, tapi sekarang... Berarti istri umur sekarang... 40. Itu rasih awet mudanya ya. Itu. Oke, berarti... Trit, boleh nggak nih gue cari yang umur 20 nih, Trit? Biar awet muda juga kan, Bang. Bang, tapi sekarang... Pengacaranya masih nggak? Masih. Saya advokat. Saya terima kasih, mungkin salah satu advokat yang paling senior di Indonesia ini. Oh iya, iya. Karena saya advokat sudah 40 tahun lebih. Bentar lagi, maaf aja, jalan 50 tahun. 50 tahun jadi advokat berarti? Sekarang saya udah... Enggak, sekarang sekitar 46 tahun. Udah mau 50 tahun ya? Saya dulu advokat terbudah pada waktu saya diangkat. Umur saya 27... 26 tahun. Saya, tapi tidak seperti sekarang. Udah mudah. Sekarang orang jadi advokat mudah loh. Iya, iya, iya. Kalau dulu zaman saya susah. Harus menangani berapa perkara pidata. Oke, oke. Perkara pidana. Pidana. Udah itu kita harus 2 tahun dulu jadi syarjana hukum. Baru bisa. Sumpah. Baru kita bisa mulai mempraktekkan ini semua. Oh, baru praktek, magang, praktek gitu ya. Tapi saya, saya alumni fakultas hukum Universitas Pejajaran Bandung. Oke, 4. Kurikulum kami, syarjana muda, ya tingkat 3, kami sudah mulai magang di pengadilan. Oke, magang. Saya nonton, saya dulu di Biro Bantuan Hukum, ya. Keliling lah kami, itu. Jadi ya, jujur saja, sebagai advokat, saya yang paling mempraktekan saya yang namanya One Bar. Satu associate. Satu bar. One Bar, ya. One Bar. Pada saat itu Pradi, ya. Waktu itu, belum, dulu IKADIN. Oh, IKADIN. Dulu IKADIN dulu. IKADIN, IKADIN, ya. Jadi, rame-rame, tapi ya itulah. Akhirnya kembali juga ke filosofi hukum waktu saya kuliah tingkat persiapan. 10 sarjana hukum, 11 pemikirannya. Karena itu, hukum itu tidak punya satu definisi. Semua, UYAK juga bisa punya definisi sendiri. Saya, beginilah jadinya. Kemahaman, yang berbeda persepsi, yang berbeda-beda. Beda persepsi. Apalagi, ya maaf saja kepada semua lawyer, sekarang mungkin disiplinnya tidak seperti kami. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Karena kenapa saya berani mengatakan ini? Kadang-kadang saya malu melihat tingkah laku para lawyer. Yang seperti apa, misalnya? Ya, contohnya misalnya, ya. Ya, kalau kita sudah bonafid, kita bagus, nggak usah lagi pamer. Orang sudah tahu, kok. Iya, iya. Nah, ini poltak nih. Hanya cincin kawin, nggak pernah bawa gini-gini. Padahal, mau ragukan saya, semua saya punya kok. Iya. Artinya kan tidak percaya diri. Ngapain mesti pamer? Iya, iya. Udah itu, ya, kok bangga sekali gitu. Bawa wanita-wanita cantik di mana-mana. Iya, iya. Beda-beda tipis. Oh, maksudnya betinya di gimana, Bang? Maksudnya betinya di gimana, Bang? Sama-sama kan, wah. Satu bangga dengan roleknya, ya. Satu bangga dengan Richard Millenya. Oke. Eh, tahu-tah dirasaan yang Richard Millenya. Hanya gini-gini. Iya, iya. Malu kita. Nggak boleh begitu. Lawyer itu harus rendah hati. Iya. Case yang kita tangani, hanya kita dan klien yang tahu. Ini penting nih. Ini kok case diumbar-umbar. Iya. Itu tidak boleh, itu etika. Iya. Oke. Nggak boleh. Ini kok, waduh, kemana-mana diceritain. Waduh. Tapi inilah, oh ya. Nah, gimana, Bang? Kenapa saya bilang sekarang menjamur? Pradi saja. Saya malu sebagai pendiri Pradi. Ya, saya pendirinya. Iya. Malu. Kenapa? Pradi saja sekarang ada lima ketua umumnya. Iya, banyak ya, Bang. Mari nggak? Belum lagi yang lain. Ikadin, AAI, macam-macam. KAI, Ferrari. Ini macam-macam. Sampai merek mobil pun ada. Iya, iya. Formula One, Ferrari. Avanza belum ada, Bang. Jadi, kalau yang satu kasih sanksi, emangnya dia takut? Dia senyum-senyum. Pindah dia ke yang lain. Kasih sanksi, dia. Nah, itulah. Akhirnya nggak disiplin. Tapi kan kita malu. Zaman saya, maaf saja ya. Kalau orang pakai jasa saya, itu klien itu merasa terprotek. 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 Nyaman, aman ya. Nyaman, aman ya. Kalau sekarang saya lihat, waduh, sebentar klien itu, ah, lu begini. Akhirnya lu beken gara-gara kasus saya kok, tapi lu menampilkan diri kau. Kau yang kepingin beken, kasus saya ke laut. Kan begitu. Itu banyak yang begitu. Itu nggak baik. Saya boleh sombong loh. Saya ini lawyer TNI Polrin. Oke. Saya lawyer Pak Harto, lima bintangnya. Saya lawyer Menhan Kampangap, berapa orang? Bintangnya empat. Kapolri. Ada tujuh Kapolri. Belum lagi yang bintang tiga, bintang dua. Kalau dikumpul-kumpul, bintangnya gede loh. 96. 96 bintang? Kumpul. Dan ini bukan ngaku-ngaku kan, emang kenyataan. Kenyataan, fakta. Tapi saya kaget. Kalau sekarang baru nangani ini, ini dadaku, mana dadamu? Malu. Mestinya malu. Pengajar seperti itu gimana? Memalukan ya Pak? Iya. Itulah. Sangat memalukan dan hati-hati lah. Nanti ingat, ini reformasi rakyat cerdas, klien pun cerdas, lama-lama jasanya bisa nggak dipakai. Saya selalu menggarisbawahi. Apa itu? Saya lawyer yang diminta. Banyak lawyer sekarang yang meminta-minta kasus. Nah itu gimana pendapat apa? Yang kayak gitu kan memalukan. Bahkan ada kalau perlu dia nggak usah dibayar. Yang penting dia tampil di TV. Memang sistem hukum kita, kita Eropa Kontinental. Yang tampil di TV, yang bisa pasang iklan itu Amerika Serikat. Itu namanya Anglo-Saxon. Iya, itu di luar-luar. Boleh, ada. Ada billboard nggak? Saya lawyer ahli masalah perceraian. Ada kalau di Amerika. Tapi kita Eropa Kontinental low profile harus rendah hati. Nggak boleh mengiklankan diri. Nah inilah, kadang-kadang ada artis yang bermasalah, apa, rebut. Ini rebut. Dia masuk infotainment. Nah, sekarang ada juga lawyer yang mengiklankan law firm-nya di Baliho gede, jalan-jalan. Terus abis itu di apartemen, apartemen itu ada iklan. Itu gimana, Pak? Itu menyalai kode etik nggak? Itu menyalai kode etik. Karena itu, ya. Tapi itulah. Karena banyaknya sekarang lembaga-lembaga advokat, misalnya Pradi, kalau itu memang anggotanya tegur. Iya. Begitu juga IKADIN, begitu juga AI harus ditegur. Kita tidak boleh mengiklankan diri. Intinya itu. Nah, kalau andai kata ada anggota satu organisasi yang ditegur atau kena sanksi, dipecat, gitu. Dia kan bisa masuk tempat lain lagi. Artinya kalau yang organisasi lain menerima, berarti kan sudah ketahuan organisasi yang menerima seperti apa, Pradi, Bang. Oh, iya. Maksudnya di sana dipecat, gara-gara menyalai kode etik diterima di tempat lain. Iya, iya. Biasanya ya, maaf aja. Banyak yang begitu, kan marah kalau saya bilang, ya, ini nggak percaya diri atau apa? Mestinya nggak boleh. Apalagi kalau kita punya teman, rekan, walaupun beda, kita punya wadah, hormatilah. Eh, dia kan dari wadah sana, udah dipecat, jangan kita terima. Iya. Nah, ini nyatanya diterima. Iya, iya. Halal seperti itulah, Uya, yang kita sedih lihat advokat sekarang. Iya, iya. Nah, Bang, ada lagi nih. Kan sekarang banyak advokat, bukan banyak sih, ada oknum advokat yang, dia tuh selalu berkoar-koar dalam arti kata, bahwa saya ini adalah lawyer ini. Saya adalah dokter, saya adalah ini, saya adalah. Dan selalu mengancam-nggancam, akan saya pilih anak, saya akan anak. Case seperti itu gimana, Bang? Iya, kalau case seperti itu, inilah yang bikin kendala, seperti yang saya katakan awal tadi. Sebenarnya nggak usah khawatir, karena di tiap lembaga lawyer itu, ada dewan pengawasnya, ada dewan kode etiknya. Laporkan. nggak usah segan-segan, itu mesti diberi sanksi. Tidak boleh. Harus diberi sanksi. Tapi kembali ke yang saya bilang awal tadi, dia dikasih sanksi, dia pindah. Nah, itu dia. Itu yang kita sedih. Ini yang saya bilang, buah si malakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan mama mati. Karena itu, hei kawan-kawan advokat, saya mohon, tolong, klien introveksi, berkumpullah, kita menjadi satu wadah. Saya pernah kasih ceramah, diundang oleh mereka-mereka. Saya bilang, kita harus satu wadah. Kalau nggak begini, dan saya merasakan, kak Sain, kita penegakan hukum itu, ada empat sokoguru. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kita keempat, kita ini nggak dianggap setengah, kita dianggap setengah mata, setengah mata oleh mereka. Kenapa? Saya pengalaman, saya sebagai lawyer. Saya nanggain satu ke, saya kan dulu vokal banget. Vokal, itu saya nggak enak bilang, lembaga tiga ini. Nanti, klien saya dipanggil, oh kau pakai Pak Rohut. Wah, cabut aja kuasa, nanti saya siapin. Itu dulu begitu loh. Sampai ada interfasi seperti itu. Begitu. Akhirnya dicabut. Tapi, klien ini, lawyer yang saya bilang dulu, itu lawyer Mickey Mouse, juga nggak ada takutnya. Karena banyaknya lembaga ini, mustinya nggak boleh. Karena itu, kita mau kuat, kita mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan polisi, dengan jaksa, dengan pengadilan, kita harus bar. Satu. Itu baru kita mantap. Baru kita bisa empat. Semuan bar ya? Iya. Baru empat. Sopo gurunya, ada empat. Iya, betul. Bang, sama ini juga bang. Sebenarnya, sebagai pengacara, kalau saat kita ngomong hukum, oke kita hukum. Tapi di luar itu juga, kita harus membawa perilaku kita, mencerminkan, menjaga nama baik profesi juga nggak sih bang? Kayak misalnya, oke kita di luar hukum gitu kan. Tapi, misalnya, ada seorang oknum pengacara, misalnya, melakukan pelecehan, pada wanita secara verbal. Seperti itu tuh, boleh nggak? Dia pengacara, tapi dia, di luar konteks hukumnya gitu. Iya, itu sebenarnya tidak boleh. Itu yang saya selalu mengatakan. Di Twitter saya juga, yang follower saya jutaan itu. Twitternya apa bang? Ruhut Sitompul. Oke. mulutmu harimau. Nah, itu selalu. Bahkan orang banyak kira itu dari saya, padahal itu saya kutip dari para toko-toko bangsa. Itu bisa senjata makan Tuhan. Oke. Karena itu yang saya katakan tadi, Pak Uya, hanya di lingkungan kita di kor, di pengadilan, nggak boleh dibawa keluar. Apalagi akhirnya pribadi, menghina-hina orang. Nah, itu tidak boleh. Itu pantang. Nah, itu saya bilang, cari tahu pengacara itu di mana dia punya induk. Organisasinya. Organisasinya. Itu harus ditegur. Kita, apalagi ya, jujur saja, jangan kita merendahkan seorang wanita. Benar. Betul. Karena kita lahir dari rahim seorang wanita. Iya, itu yang saya katakan, sorga di telapak kaki ibu. Betul. Betul, bang. Nah, bang, sebetulnya, kalau abang pernah nggak menangani kasus, terus tiba-tiba, dicabut surat kuasanya gitu? Enggak, kalau saya enggak. Karena saya selalu melayani, kan begini. Banyak lawyer itu begitu. Udah satu case, seorang jerah pakai dia. Oke. Kalau saya, klien saya persis seperti film Rimbu. Nah, dia ada kasus berjilid-jilid pakai saya terus. Nah, artinya orang itu puas, nyaman, aman. Aman. Kalau sampai ada lawyer yang misalnya dicabut surat kuasanya, suplai itu kan percabut semua gitu. Artinya kan ada yang nggak beres. Iya, ada yang nggak beres. Dia tidak puas, dia tidak terprotek. Kan itu. Nah, berarti boleh nggak kalau misalnya dia ada kata dicabut, terus dia pindah ke lawannya? Iya, itu kan sebenarnya ya, etika. Kode etik. Kode etik. Sebenarnya nggak baik. Iya. Saya pernah salah satu bintang terkenal, saya nggak enak bilang. Iya, oke. Iya. Saya nangani kasusnya, bahkan karena dia bintang terkenal, satu pengacara minta-minta, jangan pakai rukut. Wah, dia itu nggak ada takutnya atau apa. Pakai kita. Kan gitu. Iya. Tapi itu bersyukur, itu publik figur terkenal, dia tetap bersama saya. Oke. Tapi, kawan ini terus saja. Oke. Tapi banyak kawan-kawan saya, akhirnya goyang kliennya, ya mungkin dia juga, kita harus introveksi diri, mungkin kamu nggak baik, saya bilang gitu. Akhirnya dia pindah. Tapi etikanya, kita tidak boleh. Itu nggak baik. Nggak boleh ya, Bang? Nggak boleh. Sebelum kita ngomong ke politik, ada pesan nggak untuk pengacara-pengacara yang mungkin tidak memegang kode etik, atau yang seperti yang tadi kita bicarakan? Iya. Jadi, untuk sahabat-sahabat saya, junior-junior ya, saya bilang junior-junior saya, karena saya sudah, ya, saya punya SK Advokat itu, ya, dulu itu bukan yang keluarin kita punya induk organisasi, saya itu harus seleksi, ya, di Menteri Hukum dan HAM, di Mahkamah Agung, ya, baru turun, baru saya laporkan, ke IKADIN, kan begitu, ya, jadi, saya mohon lah, ya, kita bersyukur suasana sekarang, tapi ingat, ini reformasi rakyat sudah cerdas, kita yang harus jaga siapa kita, saya berterima kasih, saya bisa menjaga itu, walaupun sampai sekarang, ya, saya masih punya law office, masih banyak, saya punya klien, karena mereka terpuaskan, klien jangan nanti hanya menjadi lawyer-lawyer semusim, ya, udah itu udah nggak dikenal lagi, karena itulah, pegang yang namanya kode etik sebaik-baiknya, jangan mudah-mudah pindah, jaga nama baik, misalnya, Anda di Pradi Oto Asibuan, jaga nama baik Pradi Oto Asibuan, kalau Anda di Pradi Junifar Girsang, jaga nama baik, ya, Junifar Girsang, begitu juga Luhut Pengaribuan, ya, klien begitu, empri jemaat, klien juga harus begitu, begitu juga klien di lembaga-lembaga yang lain, saya mohon, hanya dengan semangat kebersamaan, dan sesama kita lawyer, saling mendukung, saya yakin, karena jujur saja, banyak kadang-kadang ini fakta kok, mitra kita mengadu domba kita, yang rugi siapakan kita, yang rugi siapakan klien, ya, dia udah bayar fee kita, taunya dia harus ganti lawyer, bayar fee lagi, kan kasihan, di situ, dan permintaan, saya mohon, saya garisbawahi, kita sistem Eropa Kontinental, kita tidak boleh menawarkan diri, kita harus diminta, karena itu jangan lihat, ini ada case gede, kita datang melamar, ini case gede, itu namanya lawyer yang minta-minta kasus, jangan, itu pasti tidak abadi, ini, dan ini yang sangat menarik ya, dan nanti saya mau bujuk anak saya, yang nomor 2 Nino, untuk sekolah hukum aja, iya, terima kasih, ada bebek, oh iya, ada bebek, bang, nanti sebelum kita ngomong ke keluarga, dan juga ini, saya mau politik dulu bang, abang, mau tanya nih boleh bang ya, abang kan dulu di Demokrat, terus sekarang di PDIP, itu maksudnya gimana bang, itu kayak, ngeloncat-loncat, atau ada alasan tertentu bang, memang ini pertanyaan yang baik, sebelumnya nih, Uyak karena sahabat saya, dia baik sekali, saya Demokrat, pindah ke PDIP, sebelumnya Uyak, saya di Golkar, iya, jadi saya tiga partai, tapi mungkin karena seorang rutsi tompol, ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiupnya, saya tiga partai loh, menjalankan karir politik saya, sekitar 45-50 tahun, tiga partai, itu wajar, dan lucu, ya ini perlu pertanyaan, Uyak baik sekali, orang bilang, saya kutu loncat, saya meninggalkan partai, manakala partai itu sudah saya menangkan, saya ingat sekali waktu saya tinggalkan Golkar, saya di Golkar 32 tahun loh, dan kita partai pemenang, tapi saya lihat, sudah mulai gimana, sudah mulai ribut, antara dulu Pak Akbar Tanjung dengan Pak Isuf Kala, wah saya lihat, ini rame-rame begini, saya kebetulan menangani satu toko di partai itu, yaitu Almarhum, sahabat saya, suaminya Angelina Sondak, Adi Masaid, itu kami sama-sama bintang film, dia yang bujuk saya masuk, tapi kebetulan hubungan saya dengan pendiri partai, dengan ketemu partai sangat baik, Pak SBY, Pak Hadi Utomo Almarhum, karena, saya dulu jurubicara negara termuda, pemegang Kepres 111, jurubicara termuda? pada waktu itu, nah ini menarik nih, ini bukan ngaku-ngaku, termudah, saya pemegang Kepres, pimpinan saya itu, kebetulan mertua mereka, Pak Sarwedi Bibowo, Pak Sarwedi Bibowo, jadi, ya saya akrab, jadi waktu saya diminta masuk, saya masuk, kan begitu, dan, seperti Uyak bilang, kenapa faktanya, di PDIP, ya sekarang ini kan, itulah di dalam berorganisasi politik, ada hal-hal yang, ya saya orangnya begitu, ya kalau udah gak sesuai lagi, ngapain saya ngotot, saya orang yang paling pertama, mendasar, tidak setuju, AHY, jadi calon gubernur DKI, pada saat itu pasti demokrat, ah, pasti demokrat, saya ngomong dengan Pak SBY, saya ngomong dengan almarhumah, kenapa gak setuju pada saya, karena bagi saya begini, dan saya udah ngomong di beberapa TV, AHY, pada waktu itu, waktu dia mundur, pangkatnya mayor, saya sedih, ya kenapa, dia orang berprestasi, dia bagus, kenapa gak jadi militer saja, dan, jujur saja, di Jakarta ini, yang namanya Kapolsek, pangkatnya mayor, yang namanya Koramil, komandannya pangkatnya mayor, ini presiden, eh ini gubernur, coba sama saya, saya ingat sekali, ya, sama beberapa kawan saya demokrat, baru terbuka matanya, coba katakan kepada saya, siapa gubernur DKI, yang bintangnya dua, keren gak saya bilang, bukan mayor, bintang dua, ayo, silahkan, semua diem, mau saya, eja satu-satu, Pak Ali Sadikin, bintang tiga, ya, Pak Noli, bintang tiga, ini Pak Cokro, Cokro Pranolol, ya, sudah itu, Pak Suryadi Sudirja, bintang tiga, Pak Yos, bintang tiga, setiak, setiak, ini semua, bintang-bintang tiga, bintang dua pun gak ada, bintang dua pun gak ada, dan memang, yang saya paling sedih, kenapa saya keluar, nah ini perlu, dan orangnya ada, udah dua periode jadi presiden, ya, bahkan ada yang minta, kalau bisa, diperpanjang, Pak Jokowi Dodo, Pak Jokowi, saya pernah ngomong hati-kahati, di istana berdua, malam-malam, ya, saya dekat sama beliau, saya tim sukses beliau, saya titip, ahayi, Pak tolong, karena ya, saya kan dulu kayak buah si Malakama, ini susah, saya DPR dari Demokrat, tapi saya pendukung Pak Jokowi Dodo, ya, saya titip Pak, saya mohon dong, adik saya Pak, kalau bisa, karir militernya tetap bagus, gak diganggu, karena di lingkungan saya ini, ya maaf aja lah, pembisik-pembisik, Pak S.B, seolah-olah dia diganggu, di era Pak Jokowi Dodo, padahal gak pernah, ya, biar, mulus, dia bisa bintang satu, bintang dua, waduh, saya terima kasih, karena dia orang baik Pak, ya, dia juga pernah di Harfad, saya terang gitu, Pak Jokowi Dodo itu negarawan, baik, oh iya bang, saya bilang namanya, dia mulai-mulai gak tau, ya pada waktu itu, ahai, gimana saya gak sedih, satu atau dua hari kemudian, saya udah ngomong gitu, dia mundur dari militer, akhirnya saya bilang, oh ini udah gak sesuai, saya mundur, disitulah Bang Ruhut juga mundur, saya mundur, saya mundur, banyak partai yang ngelamar saya, saya gak usah bilang-bilang partai yang ngelamar saya, ya, saya terima kasih, saya jatuhkan pilihan saya ke, ibu Megawati Soekarno Putri, ya, profesor dokter, ibu Megawati Soekarno Putri, karena, memang saya keluarga PNI, saya keluarga nasionalis, ya, bahkan saya terima kasih sama ibu Megawati, saya dua periode mau pindah, ke pemilu yang kemarin, ibu langsung menugaskan Pak Hasto Sekjen, ya, tanya Ruhut, dia mau di dapil mana, oke, saya bilang, aduh, Pak Hasto, gimana ya, ya ini lah, orang boleh bilang saya kutu loncat, saya punya hati juga kok, muka saya gak tebal juga, saya malu, saya bilang, adah saya istirahat aja dulu 5 tahun, Bang Ruhut yang bilang, mau istirahat, makanya Bang Ruhut sekarang lagi tidak ada di legislatif, saya gak ada di legislatif, tapi nanti, saya mau dicalonkan lagi, dapil mana Bang Bocembang, ya, saya maunya, dapil di tempat saya dulu, ya, di Sumut, Sumut Terutara, tapi, karena kami, PDI Perjuangan ini sangat loyal kepada Ketua Umum, tegak lurus kami kepada Ketua Umum, saya kembali, saya bilang Pak Hasto, ibu mau menugaskan saya di mana, saya siap kerja, untuk rakyat memenangkan PDI Perjuangan, biar merah ya, biar merah, saya di dapil mana Bang ya, kira-kira ya, bisa, ya ikut, aku, aku mengendang, ikut bersama kita, bisa Pak, Pak Uya ini, ini perlu, pertanyaan, Uya ini, siapapun yang mau maju di DPR, saya mohon, ingat, biaya paling besar, adalah, dikenal, itu biaya paling besar ya, itu paling besar, Uya siapa yang gak kenal, semua orang kenal, ada Bang yang gak kenal, saya yang bilang saya bukan artis, ada satu Bang, itu sakit gigi dia, jadi, Uya ini enak, cukup Uya aja, dapil sini-sini, dipilih, rakyat itu, jangan kita gimana ya, oh ngapain, saya pernah, dikritik, saya kasih ceramah nih ya, ya gimana nih kok artis yang dipilih, ya banyak orang-orang pintar, eh lo salah, Indonesia, pintar, mana lebih pintar dari, rakyat Amerika Serikat, saya ingat sekali, waktu rakyatnya di wawancara, ya, kenapa, kamu milih, Ronald Reagan, dia bilang apa, saya lagi masak di dapur, yang saya tonton film dia, dia bilang, dia menghibur saya, kenapa mesti ditanya, apa backgroundnya, kan begitu, jadi perlu dikenal, simple aja jawabannya, dua periode loh, Ronald Reagan, bayangi, bukan Reagan ini, apa yang, yang bintang film, dua periode dia, tapi Pak, yang sekarang, tapi dia satu periode, karena kelakuan dia, dia juga dipilih, karena dikenal kok, jadi memang perlu dikenal, kembali, kenapa bang perlu dikenal, biaya mengerahkan masa, apalagi, Wani Piro, ini ngeri bos, Wani Piro ini, zaman-zaman saya, satu kepala, 50 ribu, zaman dulu, sekarang udah 100 ribu, naik, naik, ngundang seribu, kalikan, udah berapa juta, mau aman, minimal dipilih 50 ribu, selamat, tapi, kalau kita dikenal, kita public figure, kayak Uya, aku dulu Uya, dapil aku salah satu, siantar apa sumut 3 namanya, itu cukup, becak mesin aja, keliling, sambil, halo, datang ke sini, ada si Polta, tante, itu gak minta ongkos, datang, hanya mau lihat, aku bilang, pening aku tante, foto-foto, menang, suara terbanyak lagi, dulu partenya, yang ikut itu, sekitar 30-an, 30 partenya, set suara terbanyak, di sumut 3, pada waktu itu, nah itu, yang gitu-gitu, jadi kalau Uya ini, aduh aku terima kasih, apalagi kalau ikut kami, PDI Perjuangan, aku ngomong sama Pak Astok, soalnya saya sarjana ilmu politik Ui, saya belum kepake Bang, iya, apalagi ya bener, Uya sarjana ilmu politik, dari Ui, Ui itu, kita kenal adalah, benteng, daripada Perjuangan Reformasi, jadi kampus kuning, karena Ui saya juga, anak saya, saya mimpikan, jadi mahasiswa, di Ui, dan keterima, mahasiswa Fakultas Hukum, Hukum Ui, ini bang yang cantik ini bang, ngasih dong bang, ngajak masuk bang, ayo kak, udah jodohin aja bang, kita jodohin aja manino nih, namanya siapa nih bang, ayo bilang om, ini anak baru yang pertama berarti, wow udah kuliah, udah, Fakultas Hukum, jadi mau jadi apa nih, pengacara, jadi pengacara, kenapa pengen jadi pengacara, karena, disuruh, disuruh, enggak, dan aku emang, pengen, kenapa pengen jadi, maksudnya kamu ngeliat pengacara itu gimana emang, gimana ya, gimana ya, dia mau menegakkan hukum ya, ngeliat juga, apa sih, kayak daily life pengacara, seru banget gitu, nanganin kasus, terus, jadi ketemu banyak orang, nanganin klien, jadi kayak, aku lebih, mau kayak open, dan ketemu orang gitu, dan nanganin kasus, jadi ya mungkin, law, itu hukum, pas sama aku. Oke, ini mau jadi pengacara apa sih, pengacara yang memegang kode etik dong bang, oh iya, dia sangat, jangan yang sembarangan nanti bang, bapaknya aja, salah ngomong di twitter, atau apa, langsung dia marah, oh dia yang protes, protes, misalnya bapaknya pernah ngomong apa, ada lah, dia bilang, itu tidak boleh papi, orang bilang rasis, papi gak boleh rasis, diajarin, jadi sekarang ada, ada staff ahli loh, oh iya, kemana pergi saya bawa, ini staff ahli saya, digaji dong bang, oh iya, iya, digajinya berapa, digaji paham, dia sama, sama penggilnya, apa penggilnya, papi, papi, sama papi digaji berapa, ada deh, tapi anak saya, saya salut, dia selain hukum, dia sosialnya gede, oke, seperti apa, coba cerita kak, kamu apa, ngerjain apa aja, sekarang selain kuliah, kemarin pas aku masih SMA, aku kayak ada foundation gitu, foundation, oke, bukan bedah kan, berdasien, oh bedah ya, ngerjain apa aja foundationnya, kita adain libraries gitu, perpustakaan di desa-desa gitu, oh iya, jadi perpustakaan untuk, untuk masyarakat desa, anak-anak situ, komunitasnya gitu, yang gak punya akses untuk, buku-buku dan mikroatur gitu, oh gitu, di desa mana aja, di, di dekat daerah Bekasi, di pinggiran, di dekat Bekasi gitu, oke, ini prakarsa kamu sendiri, oh dia, foundersnya dia, pendirinya, anak-anak sekarang hebat-hebat ya emang ya, harusnya ketemu cintaman ini udah kemarin, tapi anak saya cintam ini, pandemi juga, dia mengkoordinir, membeli vitamin dari Jepang, disumbangkan, terus sama sebagian dia jual, dan keuntungannya dipakai buat, tenaga medis-tenaga medis, untuk main kopi, dia sama kawannya, ini anak saya nih, biar begini, semester 3 di UI, dia sudah bisa cari duit, oke, punya usaha apa? punya usaha apa? bilang dong, cerita mau, oh disini, punya usaha apa? sekarang lagi, apa punya perusahaan, coating line gitu, coating line, oke, baju cewek? iya, apa namanya, boleh dipromosiin dong disini? namanya Savera, Savera, ada Instagram ya dong? ada, ini lihat nih guys, itu berarti produk kamu sendiri? iya, lokal produk ya? iya, nah ini keren, iya, udah, di rumahnya ada, dari mana-mana, dari daerah semua, kira-kira, oh ya? dia, mereka bertiga, oke, keren banget, tapi kalau misalnya, misalnya disuruh milih nih, mau jadi pengusaha apa, pengacara? enggak, dia hukumnya memang, bilang- bilang dong, mau ambil apa? dia mau ambil, mengenai bisnis juga hukumnya, oh hukum bisnis, dia mau ambil, aku juga terparik banget, untuk terjun di, punya bisnis juga, enggak mau main film kayak papi? aduh, boleh enggak? pasti enggak boleh, dan dia di UI, udah ikut juga di, karena mau jadi pengusaha, UI itu ada, himpunan pengusaha muda, oke, iya, 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 putra Pak Balil, kebetulan ketuanya, oke, dia ikut juga, ikut juga di UI, kita satu alma mater dong, iya, 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 di yellow jacket, ini berarti berapa saudara? dua, dua, nah gimana, rasanya punya papi seperti bang Ruhutu gimana? wah ini apaan ya? wah ini apaan ya? iya, jadi ini anak-anak saya lucu, karena saya ajar kemandirian, dimanapun enggak pernah mau bilang, mereka-mereka ini anak saya, kita mau di acknowledge dengan usaha kita sendiri, wah sendiri, enggak pernah, gue anak Ruhutu si, tumpul nih, kalau misalnya aku juga mau internship gitu, aku coba untuk enggak minta dulu, aku cari sendiri dulu, cari sih, hebat, mandiri, karena, iya, iya, biar aku dikenal sebagai, di sini, iya, kayak kemarin dia kebetulan terpilih, dari UI, dia yang tingkat semester duanya ya, lomba debat dunia, lomba debat dunia, dia ke Perancis, oke, berarti dia Perancis, bahasa Inggris dong, bahasa Inggris semua, saya bilang, kamu enggak bilang sama embersi kamu anak saya, enggak usahlah papi, nanti jadi enggak enak, nah ini anak-anak yang keren nih, anak-anak yang keren yang enggak bawa nama besar bapaknya, sedangkan sekarang banyak orang-orang yang justru membawa nama-nama besar orang, saya itu adalah dulu ini, saya ini, tapi ternyata juga bukan, gitu kan, itu yang pening pelaku, saya pengen acara ini, acara itu bukan, pening kante, tapi ini anak-anak kita harus dididik seperti ini, karena anak saya juga, udah berapa tahun yang lalu ya, 6 tahun, 7 tahun yang lalu, udah enggak mau pakai nama kuya lagi, di belakangnya, si cinta, udah cinta doang, saya bilang, kenapa sih malu punya bapak kuya, enggak apa, aku mau sendiri, si cinta, si Nino aja masih pakai nama kuya, asal jangan Nino si Tompul, dia beda, kalau kamu pakai nama kuya, teman-teman dia yang senior, kalau lagi mereka tentir belajar di rumah, kaget, kamu anaknya Pak Ruhut, orang-orang hukum kenal saya semua, kenapa enggak cerita, enggak cerita, enggak cerita, keren, enggak usah, politik juga, menarik sih, partai merah apa beda, siapa kapan-kapan, kesini dong sama anak yang satu lagi ya, oh boleh, tapi Owen orangnya diem banget, boleh, jadi kita bikin acara diem satu jam, diem, aman Nino, aman Nino bikin konten berdua, satu jam diem, tapi mereka dua-dua main game, udah gitu kontennya, udah gini ya, ya Pak Ruhut sukses bang, ini 2024, nyalek ya, oke di dapil, di sumur kasih, gimana Ibu ya, saya hormat, tegak lulus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, mantap bang, sukses juga, kamu juga sukses kuliahnya, dan nanti kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, dan sukses juga buat, Lord Formnya tetap kan bang, iya tetap sukses, tapi Uya ini sebenarnya jauh lebih sukses dari saya, karena saya masih ingat, awal kami, 20 tahun lebih yang lalu Gerhana, beliau juga bintangnya, siapa yang enggak kenal Uya sekarang, kalau dulu, dia dikasih honor, hitungnya begini, sekarang, saya kaget, Uya ini, kalau saya bilang, ya, bantu dong ada kegiatan ini, oh siap bang, dia panggil sekretarisnya, gimana saya enggak pingsan, kenapa mesti pakai sekretaris, sebentar bang, namanya Susi, Susi, mana timbangan itu, tau enggak timbangan, kiloan, waduh, dia jangankan rupiah begini, dolarnya aja sekarang di kilo, mungkin banyaknya, hidup dia, saya mah juga, tukang stick doang bang, ini sticknya, hampir J-stick ya bang, abis ini kan, abis ini kita langsung, J-stick ya, J-stick, enggak usah khawatir, maju terus, salam mbak ibu, anak-anak semua, Uya makin keren, sukses juga karir politiknya, 2024 kita tunggu, nanti ada di komisi berapa, kita lihat, siap, insya Allah di komisi 3, siap, amin ya pak ya, oke, bareng saya juga pak, ya pak, bareng ya, ya enggak apa pak, Uya sarjana politik, di komisi 3 itu macam-macam, macam-macam, jadi Uya bagus kok di komisi 3, biar kita tegakkan hukum, mantap, terima kasih banyak guys, ini pembicaraan sangat menarik sekali, dan akhirnya kangen juga bisa ketemu Bang Ruud lagi, mau main film lagi bang? iya kalau diajak Uya siap, terima kasih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yuk, mengapa kau tegak melakukan itu, kau bukai hati ini, dimana perasaan,